Ya pemirsa vaksinasi masal kembali dilaksanakan jajaran Polores Sarulangun. Kegiatan tersebut kali ini dilaksanakan di SPBU bernaik kecamatan Sarulangun dan menyasar kepada pengguna kendaraan yang akan mengisi BBM di mana pada vaksinasi kali ini petugas mengecek satu persatu pengendara dan bagi yang belum divaksin dilangsungkan melakukan vaksinasi di SPBU tersebut. Polores Sarulangun kembali memfasilitasi vaksinasi bagi masyarakat dengan bentuk vaksin drive-thru yang dilaksanakan di halaman SPBU bernaik kecamatan Sarulangun dan menyasar kepada para pengguna kendaraan yang hendak mengisi BBM. Tidak hanya itu saja, kendaraan bus yang melintas dan akan mengisi BBM diperiksa oleh petugas satu persatu dan bagi yang belum divaksin dapat melakukan vaksinasi langsung di tempat yang telah disediakan Polores Sarulangun. AKBP Sugeng Wahyu Diono Kapolores Sarulangun menjelaskan Laksanaan vaksin yang dilakukan Polri maupun TNI ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai target realisasi 70% vaksin hingga akhir tahun 2021. Keseriusan Polores Sarulangun dalam mengejar pencapaian vaksin di Sarulangun ini juga patut mendapat apresiasi. Dengan berbagai metode dan cara, Polri terus memperluas sasaran vaksinasi bagi masyarakat yang belum dilakukan vaksin. Kita kerjasama dengan SPBU Bernai, kita ajak masyarakat yang memang kebetulan melintasi depan SPBU untuk setidak jenak berhenti dulu. Kalau memang dia belum divaksin, kita paksin. Modosis 1, modosis 2, yang penting kita paksin. Dan sampai nanti di akhir Desember ini target yang cukup persen bisa tercapai di Sarulangun. Makanya kita kan Polri sama saya ini kan bantu pemerintah daerah. Kalau belum sampai 70, nanti kita mengkhawatir di tahun 2022 kalau ada varian baru kita tidak punya kekembangan komunal. Kita sekarang lakukan ini karena kita kerjasama selain dengan SPBU, itu juga di situ ada warung kopi. Ada 2021 Desember, itu 70%. Tarulangun itu, dosis satunya baru diangkan 60,3%. Desi masih ada sisa 10%. Bapak Muhammad Jamil, MDO, bulgur pertama. Nah itu targetnya masih harus kita kejar itu. Selain itu, Kapolresa Rolangun terus menghimbau masyarakat yang belum divaksin untuk melakukan vaksinasi mengingat sebentar lagi akan memasuki tahun 2022. Selamat Riyadi, JAK TV, Melaporkan.